Ibu Bapak, para undangan, meskipun waktu undangan diberikan sangat mepet kami haturkan terima kasih perkenanya untuk hadir bersama-sama di siang hari ini di kampus menitutas Pajabakti Ibu Bapak yang saya hormati, pertemuan kami dengan unsur KPK, ini yang kali kedua jadi di tahun 2011, bersama-sama di inisiatif Innobe Program 2 Pijik kita beli waktu itu rektor, jadi bersama-sama itu mengundang Ketua KPK, Bapak Busro Mokoldas waktu itu dan bersama-sama ketika itu kita lanjutkan dengan melakukan kerjasama dari beberapa kampus-kampus se-Indonesia total jumlahnya kalau tidak salah ada sekitar 187 awalnya itu bergabung di dalam IMPRI, itu pendidikan yang berbasis pada penguatan integritas jadi Alhamdulillah ketika itu UTC mendapatkan mandat untuk menyebarkan promosi virus-virus tentang integritas jadi kami bersama-sama dengan profesor, jadi kemiring ke kampus-kampus di Kaltim, Kalsel, Kaltaral, sama di Kalmata jadi di tahun 2013, itu kerjasama dengan TIRI sudah berakhir mudah-mudahan ya virus-virus yang diinisiasi dari TIRI dan KPK ketika itu bisa kita biarkan tapi Alhamdulillah dengan momentum yang baru ini, KPK bersama-sama dengan TIRI, ini menggulurakan lagi jadi pendidikan hati korupsi di kampus-kampus jadi tentu kami apresiasi seperti itu dulu ketika kami dengan TIRI, bersama-sama dengan teman-teman di Paramadina Mas Anies, Pak Anies yang sekarang jadi di Belur, waktu itu juga dikenaan hadir disini kami bersama-sama kita melakukan embolium terus dengan berita harapan, kerja menentik, dengan persyukur ya embrio untuk pendidikan integritas, sebenarnya sudah kita mulai di Kalimatan Karak mulai dari UPG, berkaitan juga secara semutan dengan teman-teman dari PT-PT lain ini, tapi ini mungkin gelurannya belum maksimal memang kemarin Kalimatan Barat ini berkisar ada 44 jumlahnya dari integritas, sekolah tinggi, maupun akademik jadi sebenarnya cukup strategis dan potensial untuk menggelurakan pendidikan hati korupsi ketika itu kami konfirmasi bahwa jumlah pergulan tinggi yang sudah mengampu asalnya mata kuliah pendidikan anti korupsi ini masih relatif sedikit jadi sebagian besar mungkin baru bentuk menginsensi jadi mengintegrasikan dalam mata kuliah yang sifatnya parsial tetapi yang sifatnya mandiri sepertinya masih belum menyampaikan, mengkonfirmasi begitu tapi alhamdulillah untuk di Universitas Panjabakti saya juga apresiasi dengan Fakultas Ekonomi ini dimulai dari 2013 sudah menyelenggarakan secara mandiri itu pendidikan anti korupsi selebihnya, saya menyampaikan di infas fakultas kita di hukum, pertanian, sama teknik itu sifatnya menginsersi jadi hal itu sudah kita lakukan dan saya juga mengapresiasi dengan Fakultas Hukum ini sudah membentuk adanya seperti pusat kajian anti korupsi jadi mudah-mudahan ini menjadi sekirip kita bersama ibu bapak yang saya hormati pertemuan ini lebih kepada sosialisasi dan koordinasi dalam rangka ke depan melakukan sertifikasi penyeluh anti korupsi jadi harapannya di Kalimantan Barat mungkin nanti dipelopori oleh ibu bapak bisa bersama-sama lebih banyak menjadi tokoh-tokoh penyeluh-penyeluh di pendidikan anti korupsi dan harapannya mungkin Mas Andri ke depan banyak masih dosen-dosen yang sudah terseksifikasi sebagai penyeluh anti korupsi informasinya di Kalimantan Barat keluarga 4 ya Mas Andri ya keluarga 4 jadi mudah-mudahan nanti ya teman-teman yang ada di PTS kursinya di Muta Puntianak ini ibu bapak yang berbapak itu karena seperti yang disampaikan tadi Mas Andri sertifikasi ini kan sifatnya berlaku secara nasional ya mudah-mudahan ini bisa kita lakukan bersama-sama dan Universitas Panjabat ini insya Allah setiap kiranya secara kembagaan nanti di lolos ya di pilih untuk bersama-sama melakukan sertifikasi itu dan mohon maaf nih teman-teman dari DTS lain ini masih relatif sedikit jadi sebagian besar mungkin baru bentuk menginsensi jadi mengintegrasikan dalam matakulai yang sifatnya parsial tetapi yang sifatnya mandiri sepertinya masih belum menyampingkan mengkonfirmasi begitu tapi Alhamdulillah untuk di Universitas Panjabati saya juga apresiasi dengan Fakultas Ekonomi ini dimulai dari 2013 sudah menelenggarakan secara mandiri itu pendidikan antikorupsi selebihnya saya menyampaikan di di pas fakultas kita di hukum pertanian sama teknik itu sifatnya menginsersi jadi hal itu sudah kita lakukan dan saya juga mengapresiasi ini sudah menelenggarakan Fakultas Hukum ini sudah membentuk adanya seperti pusat kajian antikorupsi jadi mudah-mudahan ini menjadi sekiripun ibu bapak yang saya hormati pertemuan ini lebih kepada sosialisasi dan koordinasi dalam rangka ke depan melakukan sertifikasi penyuluh antikorupsi jadi harapannya di Kalimantan Barat mungkin nanti diperlopori oleh ibu bapak bisa bersama-sama lebih banyak menjadi tokoh-tokoh penyuluh-penyuluh di pendidikan antikorupsi dan harapannya mungkin mas Andri ke depan banyak nanti dosen-dosen yang sudah tersertifikasi sebagai penyuluh antikorupsi informasinya di Kalimantan Barat terlalu ada empat ya mas Andri terlalu ada empat jadi mudah-mudahan nanti ya teman-teman yang ada di PTS khususnya di utang-tanggara ini lebih banyak berbara itu karena seperti yang disampaikan tadi mas Algi sertifikasi ini harus sebatnya berlaku secara nasional ya mudah-mudahan ini bisa kita lakukan bersama-sama dan Universitas Bandar Bandar Insya Allah setiap kiranya secara kembagaan nanti di lolos ya di pilih untuk bersama-sama melakukan sertifikasi dan mohon maaf ini teman-teman dari DTS lain Aldi Sampri dan Ibu Bapak yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sosialisasi dan koordinasi kegiatan sertifikasi penyuluhan antikorupsi yang diselenggarakan oleh DCN KPK saya nyatakan dibuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati di Indonesia selamat menikmati Terima kasih.